Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Perjalanan cinta sejati memang selalu penuh teka-teki. Yang dideketin kadang menjauh, eh yang gak dideketin malah mendekat. Tak terhitung jumlah hati yang harus ditemui. Perjalanan mencari sejati memang kadang serumit itu. Ya mungkin hal itu juga yang dialami Al-Fatir, eks pemain bertahan persija yang harus menyelami banyak hati wanita dalam menemukan kebahagiaan yang hakiki. Nah kali ini nanti menit setelah merangkum sederet perjalanan cinta baik sayap berbakat, Al-Fatir. So let's check this out. Al-Fatir merupakan produk dari tim muda Persib Bandung, yakni Diklat Persib. Dalam Persib Bandung U21 itu, Al-Fatir menyemai mimpi menjadi pesepak bola profesional. Di tim Pangeran Biru Junior tersebut, Al-Fatir sempat bermain dengan beberapa bintang jebolan Diklat Persib. Seperti Febri Haryadi, Hen Hen Herdiana, dan juga Gian Zola. Namun sayang sekali nih, nasibnya tak sama seperti para kompatriotnya. Al-Fatir harus berpetualang ke klub lain untuk mewujudkan karir sebagai pesepak bola pada tahun 2016. Ia terhitung masuk ke Diklat Persib ketika berusia 17 tahun dan berada di sana selama 3 tahun. Al-Fatir juga pernah bermain di Timpon Jawa Barat tahun 2016. Di musim 2017, Al-Fatir pindah ke Persibah Balikpapan bersama Borong Madu Al-Fatir yang kala itu berusia 21 tahun pun, mulai menunjukkan Taji sebagai back mumpuni. Kesempatan untuk banyak tampil sebagai pemain inti telah ikut membuat kemampuan Al-Fatir berkembang pesak. Total selama berbaju Persibah Balikpapan, Al-Fatir bermain sebanyak 27 kali. Ketika Persibah Balikpapan terdegradasi ke Liga 2 pada akhir 2017, Al-Fatir pun diincar banyak klub. Pada Liga 1 2018, Al-Fatir pun berlabuh ke Madura United. Musim pertama, Al-Fatir berjalan cukup sukses bersama Laskar Sapekera. Pada musim tersebut, Al-Fatir bermain sebanyak 16 kali. Ya, penampilan memikat Al-Fatir di sektor back kiri pun sempat membuatnya meraih debut tim Nals Indonesia pada akhir tahun 2018. Penampilan minimnya di Madura United pada tahun 2018 juga disebabkan karena beberapa kali mengikuti pelatihan nasional. Hingga akhirnya pada tahun 2021, Al-Fatir resmi bergabung dengan squad Persisolo, yang sebelumnya sempat berlabuh ke Persija pada tahun 2019. Al-Fatir belum pernah bermain di tim Nals Indonesia level junior. Dia adalah satu dari sekian banyak pemain yang beruntung bisa langsung lompat ke tim Nals Indonesia senior. Debut Al-Fatir bersama tim Nals Indonesia di Jalani Al-Fatir terjadi pada 10 Oktober tahun 2018 dalam laga persahabatan melawan Myanmar. Berapa bulan di Persija Jakarta, Al-Fatir mempersunting kekasihnya yang baru dikenalnya, yakni Ratu Rizki Nabila. Keduanya hanya berkenalan selama 3 hari sebelum memutuskan untuk menikah. Pasangan ini saling mengenal saat bertemu di kafe di mana Al-Fatir sedang berkumpul dengan teman-teman satu timnya. Nah, pada pertemuan kedua, Al-Fatir mengajak Ratu untuk mengenal lebih dalam dan saat itu juga Al-Fatir langsung melamarnya. Pasangan ini menikah secara siri pada 6 Februari tahun 2020, tepat di hari ketiga perkenalan. 29 Maret 2020, keduanya pun menggelar akad pernikahan secara resmi. Tak membutuhkan waktu lama kedua pasangan ini, langsung berbahagia setelah istri Al-Fatir terbukti hamil. Seiring berjalannya waktu, hubungan pernikahan Ratu Rizki Nabila dengan Al-Fatir tengah dirundung masalah besar. Permasalahan ini bahkan sampai membuat Ratu Rizki Nabila ingin menggugat cerai Al-Fatir dalam waktu dekat. Lantul lagu berjudul Lekas Pergi itu mencurahkan perasaannya di media sosial. Ratu Rizki Nabila mempunyai alasan kuat mengapa ia berani memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan pemain asal Bandung, Jawa Barat itu. Ratu Rizki Nabila menilai bahwa Al-Fatir selingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, buntut kejadian tersebut, menajemen Persija Jakarta langsung mengambil sikap kala itu. Tim berjulukan macan kemayoran itu rasmi mencoret Al-Fatir selama dua bulan. Al-Fatir diminta untuk merampungkan permasalahan rumah tangganya. Pengungkapan Ratu Rizki Nabila terhadap dugaan KDRT yang dilakukan Al-Fatir berujung perceraian. Hakim menjatuhkan putusan First Tech dalam sidang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 5 Mei tahun 2021. Sejak awal sidang, Al-Fatir tidak pernah datang hingga akhirnya Hakim memutuskan perceraian mereka secara First Tech. 6 April 2021, Fatir diketahui telah menikah lagi saat itu dengan seorang wanita bernama Nadia Kristina yang berprofesi sebagai model. Keduanya menikah secara siri bahkan saat putusan cerai Al-Fatir belum diketuk dan Ratu Rizki Nabila dalam keadaan hamil besar. Meski Al-Fatir punya masalah rumit dalam hidupnya, Nadia Kristina ternyata tetap menerima ekspermen Persija Jakarta itu dengan senang hati. Hal itu diungkapkan oleh Nadia saat menjadi bintang tamu dalam program acara Room Pino Secret yang tayang di TransTV. Di awal perkenalan mereka, Nadia Kristina tidak mengetahui jika Al-Fatir adalah seorang pemain sepak bola. Nadia juga tidak mengetahui jika Al-Fat masih berstatus suami sah dari Ratu Rizki Nabila. Setelah itu, Al-Fat bercerita bahwa mereka sedang dalam proses perceraian dan berhasil meyakinkan Nadia kala itu. Setelah 3 bulan menikah, tak disangka Nadia Kristina juga menjadi korban KDRT Al-Fatir. Ia bahkan tak sanggup menjalani hidup lagi bersama Al-Fat dan memutuskan untuk bercerai. Ia, Nadia mengaku banyak merugi usai berumah tangga dengan Al-Fat Fatir, kerugian yang dialaminya secara fisik, materi hingga mental Nadia. Meskipun demikian, Nadia menganggap KDRT itu merupakan karma atas perlakuannya terhadap Ratu Rizki Nabila, mantan istri Al-Fat Fatir. Oleh karena itu, Nadia langsung menghubungi Ratu Rizki Nabila lewat pesan suara WhatsApp dan kemudian meminta maaf. Nadia merasa ucapannya itu adalah sebuah kebodohan karena informasi yang ia terima dari Al-Fat Fatir langsung dikonsumsi mentah-mentah. Kemudian, Nadia Kristina memuji kebesaran hati Ratu Rizki Nabila karena telah memaafkannya. Itulah tadi sekelumit perjalanan kisah cinta Al-Fat Fatir. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam menentukan pasangan hidup. Nah, menurut kalian kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita ulik? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya guys!